Bismillah Ustadz mohon penjelasannya bagaimana mendidik anak yang saat ini sudah dewasa dan sulit dinasihati karena kita kurang mendidiknya di saat mereka kecil bukan kita, anda saya tidak ikutan saya sudah punya istri, punya anak mungkin anda yang tidak tepat apakah kalau anak-anak kita anak anda sudah menikah saya juga masih mempunyai tanggung jawab untuk mendidiknya, dua pertanyaan pertama, ada orang tua yang merasa sulit untuk mendidik anak memberikan nasihat saat dia dewasa coba istighfar dulu mungkin selama ini anda yang kurang perhatian kepada anak saya pernah sampaikan kisah Nabi Imrahim bagaimana seorang Ismail AS yang baru tumbuh usia 4-5 tahun belum balik, melihat bapaknya sedang bekerja atas perintah Allah, bergetar hatinya tersentuh untuk menolong bapaknya walaupun ayahnya tidak minta Quran 2 Al-Baqarah ayat 127 posisi paling kiri sebelah atas perhatikan saya ajarkan sedikit bahasa Arab dalam uslub bahasa Arab ungkapan bahasa Arab kalau ada dua subjek mengerjakan satu pekerjaan subjeknya disebutkan langsung di depan maka ini menunjukkan porsi pekerjaannya sama sebanding tapi kalau ada satu disebutkan di depan yang kedua diakhirkan ini menunjukkan bahwa yang kedua ini sekedar membantu yang pertama saja tidak sebanding porsinya paham sampai sini? sekarang perhatikan baik-baik Ibrahim disebutkan dan ingatlah ketika Ibrahim diperintahkan oleh Allah meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang sempat terkena bah banjir di'a di masa Nabi Nuh wa Ismail dan Ismail Ismailnya diakhirkan padahal Allah bisa berfirman begini misalnya misalnya di luar Quran wa idhia rafa'u imrahimu wa Ismailul kawain kalau Ibrahim dan Ismail dua-duanya seimbang tapi ini Ibrahim kawain baru Ismail ini menunjukkan Ismail ingin membantu bapaknya tahukah anda saat ayat itu disampaikan kisah kepada kita ingin mengisahkan bagaimana seorang Ibrahim alaihissalam menerima tugas meninggikan bangunan Ka'bah dikerjakan dengan segera tapak pertamanya disebut dengan makam sampai sekarang tapak itu dikenal dengan makam Ibrahim saat akan membangunnya kadalau meninggikannya kadalau anaknya datang melihat bapaknya bekerja dia ingin menolongnya perhatikan bukan dinasehati bukan diminta tapi anak tergerak untuk menolong bapaknya datang anaknya bawa batu batu bahasa Arabnya disebut dengan hajar kalau disusun-susun menjadi hijjar kalau jadi bangunan disebut hujrah kalau jadi ruangan kamar-kamar disebut dengan hujurat maka dia mulai membantu bapaknya kalau bahasa kita boleh gak saya bantu dia bawa hajar dia susun-susun begitu dia susun jadi bagian dari Ka'bah sampai sekarang disebut dengan hijjar Ismail hijjar Ismail itu area dalam Ka'bah dan kalau kita sholat di dalamnya itu termasuk sholat di dalam Ka'bah di dulu pada zamannya awal-awal masa Quraish terjadi kebakaran menimpa kemudian Ka'bah ada kerusakan mereka ingin memperbaiki cuman mereka tidak mau mengumpulkan harta yang tidak jelas akhirnya orang jahiliah berusaha mengumpulkan harta yang paling halal tuh orang jahiliah bangun Ka'bah aja cari yang paling halal anda bisa bayangkan jadi mereka kumpulkan dan ternyata gak cukup karena gak cukup kemudian area hijjar Ismail ini ya tidak tercukupi untuk kemudian dibangun pada area-area yang tertutup dengan area Ka'bah maka dibiarkan gak terbuka sampai sekarang dipelihara keterbukaan itu dan hikmahnya adalah Allah memberi kesempatan bagi orang yang ingin sholat di dalam Ka'bah bayangkan kalau tidak ada area itu semua orang ingin semangat masuk antrian macam-macam tapi Allah berikan keluangan pada kita dengan area seputaran ini paham? tapi intinya ada sentuhan dari anak melihat bapak bekerja dia ingin membantu kisah keduanya dahsyat lebih dahsyat Quran surah 37 ayat 102 begitu dia mulai dewasa sudah mulai nalarnya matang apa yang terjadi bapaknya melihat dalam mimpi inni arafil manami anni azbahuka bapak liatna dalam mimpi bapak menyembelihkamu fanzul madha tara ini kisahnya berbagi bapak dengan anak lihat berbagi tukar bagi fikiran bagaimana pendapat ananda pendapat ananda bagus garis bawahi bagaimana pendapat ananda anda tahu bahwa mimpi nabi dan rasul itu pasti wahyu dan kalau sifatnya wahyu harus segera dilakukan ibrahim bisa mengatakan begini nah siap-siap ya kemana pak sembelih masya Allah mudah tapi kenapa tidak dikerjakan ada hikmah disitu nanti saya di belakang saya sampaikan hikmahnya yang paling menarik apa jawaban anak anak yang bukan protes bukan marah tapi meyakinkan dan menguatkan ayahandanya lihat kalimatnya ya abati panggilannya abati ketika anak dipanggil bunai dengan panggilan sayang maka anak membalas dengan kalimat abati saya pernah sampaikan ada abi ada buya ada abati itu beda kalau abi abi itu panggilan hormat kalau buya panggilan sayang bisa sayang kepada ayah secara biologis atau sayang kepada ilmu yang dimiliki seseorang saya memanggil buya hamka rahimahullah beliau bukan ayah saya tapi saya menyayangi keilmuan yang melekat pada beliau paham kalau anda ingin menggabungkan antara abi dengan buya maka gabungannya disebut dengan abati itu panggilan hormat dan sayang bapak mengambil sayang memanggil sayang ke anak anak membalas lihat kalimatnya ya abati demi sayang dan hormat nanda pada papa kerjakan sekarang yang diperintahkan saya pasti dapati saya seorang yang sabar teman-teman sekalian maaf ya kebanyakan orang tahunya cuma diganti dengan sembelian yang besar sampai ayat 109 di surah as-safat surah 37 itu tidak banyak orang tahu ada peristiwa yang begitu menyentuh dibalik proses penyembelian itu sehingga diganti dengan kibas yang luar biasa itu buka kitabnya Al-Akhlaq di Libanin kerja Ustaz Omar Ahmad Barajah jilid yang kedua warnanya biru halaman 25 posisi paling kanan di sebelah bawah teman-teman sekalian ada 3 peristiwa besar terjadi saat akan disembeli itu ketika Ismail mulai diikat ikatan mulai terasa longgar kata Ismail duhai ayah handa tolong kencangkan ikatan ini supaya nanti saat saya akan disembeli tidak merontak saya dan tidak membuat ayah iba dan tidak jadi menyembeli saya supaya ayahnya sempurna menyemprotakan tugas kedua duhai ayah handa mohon tajamkan pisau itu tajamkan yang dengan pisau yang tajam akan mempercepat proses penyembelian itu dan mengurangi sakit yang saya rasakan dua hal ini menjadi sunnah sampai sekarang dengan ikatan yang baik dengan tajamnya pisau kurban saat ini menjadi sunnah dua itu dikerjakan tiga ini yang hebat ternyata beliau sedang melipat pakaiannya pakaian luarnya lihat beliau katakan duhai ayah handa mohon titip pakaian ini kepada satu-satunya ibunda yang sangat saya sayangi sampaikan salamku kepadanya ismail alaihissalam ketika itu dikerjakan tiba-tiba turun kemudian wahyukan sedaktar engkau telah benarkan mimpi itu maka tidak ada korban pada saat itu yang ada korban korban diganti jadi korban korban dari kata koruba artinya dekat ditambah alifnun korban yang sangat dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala mereka berdua saking dekatnya dengan Allah mimpi saja diamalkan ada orang yang pengen dekat dengan Allah di dunianya yang tadi perintahkan tidak dikerjakan orang mimpi dikerjakan ini mendengar adhan dipanggil sholat tidak datang-datang cita-cita surga firdaus bersama Nabi tanpa hisab terlaluan itu kan nah teman-teman yang paling menarik kenapa Ismail punya rasa demikian dalam pada papahnya lihat Nabi Imrahim ketika kemudian Ismail dilahirkan kemudian turun wahyu supaya dipisahkan dengan ayah handanya ibu anak ayah pisah kemana beliau di Palestina anak di Mekah dengan ibunya Quran surah 14 ayat 37 ditinggalkan di satu tempat yang tandus tumbuhan tidak ada lihat baik-baik saya percepat langsung ini Ismail dengan ibu Ndaya ini Imrahim di balik jarak yang jauh Nabi Rasul punya tugas mencari nafkah punya macam-macam tapi beliau masih menyempatkan waktu untuk menengok perkembangan anaknya tengok siapa yang merawatnya bagaimana pertumbuhannya bagaimana Asia bagaimana pertumbuhan kampungnya dari Palestina ke Mekah itu kalau pakai bis satu hari dua malam tengok makanya disebut Ibrahim sang penyebrang makanya disebut Ibrahim diambil dari serapan bahasa yang paling hebat kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana feedbacknya kepada kita semua kita lanjutkan selama menunaikan salat insya kita coba lanjutkan mirsa dimanapun anda berada kesulitan nasihat yang diterima oleh anak terkadang bukan karena anak itu tidak mau mendengar nasihat orang tuanya tapi seringkali diakibatkan karena orang tua tidak memiliki perhatian yang cukup kepada anak sebelumnya perhatikanlah bagaimana Nabi Ibrahim seorang Nabi seorang Rasul seorang ayah yang dengan segala kesibukannya itu masih memberikan waktu yang luang untuk bermain mengamati dan hadir dalam keadaan dan permainan anak-anaknya sehingga apa yang terjadi walaupun tinggal beliau di Palestina anaknya berada di Mekah itu masih tetap bisa mengontrol beliau melihat bagaimana lingkungannya perkembangan dia mainnya tentang asinya tentang kisahnya sehingga ketika orang tua hadir dalam dunia anak anak tidak merasa kehilangan dengannya itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-31 ayat 13 sampai ayat 19 itu ada empat pendidikan dini yang harus ditanamkan pada anak sejak awal sehingga anak itu akan mudah nanti mendekat kepada Allah dekat dengan orang tua dan bergaul balik dengan lingkungannya ayat 13 pengajaran tentang tawhid ayat 14 sampai 15 mengajarkan tentang bagaimana pendekatan anak dengan kedua orang tuanya ayat selanjutnya mengajarkan tentang bagaimana pendidikan solat ditanamkan sejak dini dan yang keempat tentang akhlak supaya dia dekat dengan lingkungannya nah ini kadang-kadang yang kita lupa mohon maaf kita itu bukan nabi rasul juga bukan surganya tidak sedekat nabi amrahim maaf gelar kita bukan akhalilullah bukan abul anbiya sesibuk apa sih kadang-kadang pekerjaan berangkat gelap pulang gelap anak tidak bisa terlihat dengan baik ini barangkali yang menyebabkan anak-anak kadang ingin mencari perhatian bukan karena nakal tapi mungkin karena orang tuanya tidak hadir dalam dunianya ini jadi persoalan saya mohon bapak ibu sekalian kita sudah punya pengalaman yang sama setiap anda pulang ke rumah anak kan tidak akan menyebut dengan profesi anda anda jadi direktur di kantor tapi di rumah anak anda itu mengharapkan ayah bukan direktur pernah anda pulang disambut oleh anak pak direktur masya Allah hebat kalau begitu anda saya selama ini pulang ke rumah anak kami masih kecil-kecil sejak dia usia tiga tahun anak yang pertama itu menanti depan rumah tidak pernah saya pulang sampai ke rumah dibuka sampai hari ini dengan adiknya kalau menyambut kami datang dia berdua tidak pernah memanggil sampai hari ini ustaz ternyata mereka menunggu ayahnya satu kejadian karena tahu saya sering kali pulang malam dia siangnya tidur banyak dia tidur supaya tunggu malam saya datang ternyata kadang ingin menampilkan sesuatu ingin menyampaikan pesan tertentu kadang ingin menyampaikan pesan bahwa saya sudah menghafal surat 8 jam tunggu-tunggu itu antum juga begitu anak antum mungkin menyiapkan karya macam-macam cuman ketika pulang beban pekerjaan yang di luar itu kadang dibawa ke rumah itu yang membuat kita tidak adil itu yang repot kadang-kadang masalah di kantor dibawa ke rumah nyampe ke rumah anak sudah menunggu sudah menyusun senyum sebaik mungkin ketika dibuka ayahnya cemberhut papa diam kamu kenapa mas kamu lagi ikut-ikutan ikut apa jadi tidak nyaman situasinya begitu saya datang tiba-tiba buya main bola yuk main bola itu main kita apa malam itu yang menarik sampai besoknya diceritakan sama bundanya buya itu capek tunggu dulu ya pijitin dulu bobok sebentar baru main besoknya ditunggu masya Allah di depan pintu buya capek ya masya Allah ayo sini bobok kakak pijitin pijitin pak bobok dulu bobok maram begitu maram kita baru semenit ya bangun main bola yuk insya Allah tapi itu tuh susah didapatkan lagi ketika dia dewasa kalau anda gak dapat sekarang besok anda tidak akan bisa meraihnya karena itulah orang tua seperti Ibrahim alaihissadam memberikan perhatian yang dalam anak itu punya rasa jangankan mendengar nasihat bapak ibunya nyawa saja mau diserahkan kok bapak cuma mimpi melihat kamu begini kak kerjakan sekarang pak coba antum tes pulang dari sini bapak tadi ikut kajian kurang sunnah solution wah dapat gambaran nyembeli kamu bagaimana pendapat kamu wah sesat pak itu jangan ikuti lagi repot gitu kan jadi yang pertama itu demikian pertama kita koreksi dulu yang kedua kita mendekat kepada Allah berdoa ya Allah tidak engkau titipkan anak itu kepada ibunda yang lain kecuali pada hamba ya Allah berikan kekuatan hamba yakin engkau tidak pernah memberikan ujian kecuali pada yang sanggup menjalani sentuh hatinya ya Arab sentuh hatinya ya Arab ingat ketika seseorang telah menikah pun kewajiban untuk memberikan nafkah berhenti memang tapi mohon maaf perhatian itu kan tidak terputus anda masih berhak memperhatikan memberikan arahan dan sebagainya karena itu jangan putus dalam memberikan nasihat sampaikan dengan cara yang terbaik kalau tidak pakai bahasa akal gunakan bahasa hati setidaknya jadikan dia teman dalam kehidupan insya Allah dengan kalimat yang menyentuh lama-lama dia akan tersadar jadi buka dengan doa setelah itu ajak untuk berbicara dengan bahasa hati nah mama bersyukur kamu sekarang sudah tumbuh dewasa cukup pintar teman kamu banyak dulu saat kamu dikandung masuklah ke situ besar harapan mama terhadap kamu tiap malam mempermohon kepada Allah mengalirkan air mata supaya kita itu bisa sama-sama sama-sama duduk sama-sama tersenyum kita bisa bahagia saat kamu berada dalam sekian bulan harapan itu semakin tinggi ayah menambah peluk keringatnya supaya kamu bahagia kami berdoa supaya kamu tidak seperti kami makannya mungkin terbatas dan sebagainya pelan-pelan sampai sudah masuk ke dalam jiwanya baru untuk sampaikan nasihat-nasihat kebaikan insyaallah pelan-pelan di situ akan hadir kebaikan kebaikan demi Allah saya katakan sepanjang menjadi orang tua akan ada satu kemisi yang terbangun antara dua hati yang satu sama lain akan saling tersentuh di situ semoga Allah memberikan kekuatan untuk kebijakan yang yang terbaru dan